Sejumlah pelajar yang kedapatan bolos sekolah kabur saat dirazia petugas Satpol PP di kawasan Cikupat, Tanggerang, Banten, Senin Siang. Tidak hanya itu, seorang pelajar bahkan jatuh pingsan saat dihukum push-up, karena kedapatan menyimpan video porno di telepon genggam miliknya. Pelajar yang tengah asik nongkrong di jam sekolah ini langsung kocar kacir saat dirazia petugas Satpol PP di kawasan Cikupat, Tanggerang, Banten, Senin Siang. Aksi pelajar SMK yang mencoba kabur saat akan diamankan karena kedapatan bolos sekolah ini gagal setelah Satpol PP menangkapnya di pintu keluar parkir. Bahkan seorang pelajar jatuh pingsan saat diganjar hukuman push-up oleh petugas, lantaran kedapatan menyimpan video porno di dalam telepon selurernya. Petugas pun akhirnya mengevakuasi pelajar untuk mendapat pertolongan. Meski jatuh pingsan, petugas tetap memanggil pihak sekolah dan orang tua siswa untuk membuat surat pernyataan agar tidak lagi membolos sekolah. Dalam razia tersebut, sedikitnya 15 pelajar yang tengah membolos diamankan razia petugas Satpol PP. Selain dihukum push-up, mereka juga dihukum menyanyikan lagu Indonesia Raya. Rencananya razia pelajar ini akan dilakukan hingga satu pekan ke depan untuk meminimalisir pelajar bolos sekolah dan mengantisipasi adanya aksi tawuran antar pelajar. Aymar Rani, MNC Media Tanggerang, Banten